Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Islam, hari Jumat diakini memiliki banyak keistimewaan daripada hari-hari lainnya Di hari Jumat juga, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah Saking istimewanya hari Jumat, 1 dari 114 surat Al-Quran diberi nama surat jumlah Surat ke-62 terdiri dari 11 ayat Surat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan sholat Jumat Kata Jumat diambil dari bahasa Arab yang artinya beramai-ramai Jumuah memiliki akar sama dengan jama' yang berarti banyak dan juga jima' yang artinya bergabung Jumat menjadi hari yang agung dalam Islam karena Allah Ta'ala mengagumkan hari tersebut Allah berkehendak memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan hari Jumat Yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu Di dalamnya ada banyak keberkahan, dosa-dosa diampuni dan doa-doa dikabulkan Hal tersebut termasuk di antara rahasia keistimewaan hari Jumat Hari Jumat merupakan karunia yang wajib kita syukuri mengingat umat lain tidak mendapatkan keutamaan tersebut Allah tidak menciptakan hari Jumat begitu saja kecuali di dalamnya terdapat banyak keberkahan Keutamaan hari Jumat didasarkan oleh beberapa hal Terdapat banyak dalil menunjukkan keutamaan hari Jumat Berikut beberapa keutamaan hari Jumat 1. Rajanya Hari dan Nabi Adam diciptakan Rajanya Hari di sisi Allah adalah hari Jumat Ia lebih agung daripada Hari Raya Kurban dan Hari Raya Fitri Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya Kecuali Allah mengabulkan permintaannya Selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah Langit, bumi, angin, gunung dan batu Kecuali ia khawatir terjadinya kiamat pada hari Jumat 2. Penghapus dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya Hari Jumat juga menjadi hari istimewa bagi umat Islam Karena dapat menghapuskan dosa antara Jumat ke Jumat berikutnya Dari Abu Hurairah Rodialohu Anhu berkata Nabi Salallohu Alaihi Wasalam bersabda Solat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang diantara semua itu Jika dosa-dosa besar dijauhi Hadis Riwayat Muslim 3. Hajinya orang-orang fakir Bagi yang melaksanakan solat Jumat maka ia mendapat keutamaan hajinya orang-orang fakir Yang tidak mampu, Imam Al-Qodai dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah bersabda Jumat merupakan hajinya orang-orang fakir Syaih Isan bin Dahlan menjelaskan maksudnya Berangkatnya orang-orang yang tidak mampu berhaji menuju solat Jumat Seperti berangkat menuju tempat haji dalam hal mendapatkan pahala Meskipun berbeda tingkat pahalanya Dalam hadit ini memberi dorongan untuk melakukan solat Jumat 4. Dipelihara dari fitnah kubur Hal lain yang membuat Jumat sangat istimewa bagi Islam adalah Adanya keutamaan terjaga dari fitnah kubur bagi mereka yang wafat pada hari tersebut Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abdillah bin Amr bin Al-Es Tiada seorang Muslim yang wafat di hari atau malam Jumat Kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur Maksud terjaganya orang yang wafat di hari Jumat dari fitnah kubur Menurut Imam Al-Manawi Orang itu tidak ditanya malaikat di dalam kubur Pendapat lain dari Imam Al-Zayadi Orang yang mati di hari Jumat tetap ditanya malaikat Namun ia diberi kemudahan dalam menjalaninya 5. Langkah menuju solat Jumat diganjar pahala puasa Keistimewaan lain dari hari Jumat yaitu mendapat pahala berlipat Bagi yang berangkat menuju solat Jumat dalam hadis disebut Barang siapa membasu pakaian dan kepalanya Mandi, bergegas Jumatan, menemui awal hutbah Berjalan dan tidak menaiki kendaraan Dekat dengan Imam, mendengarkan hutbah dan tidak bermain-main Maka setiap langkahnya mendapat pahala berpuasa dan salat selama satu tahun Hadis Riwayat Al-Tirmidzi dan Al-Hakim Riwayat lain dari Imam Muslim disebutkan Barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya Lantas berangkat Jumat, dekat dengan Imam dan mendengarkan hutbahnya Maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampuni Hadis Riwayat Muslim 6. Solawat ditampakkan kepada Rasulullah S.A.W. Dari Aus Ibn Aus As-Sakafi mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. pernah bersabda Maka perbanyaklah oleh kalian membaca solawat untukku pada hari Jumat Karena sesungguhnya bacaan solawat kalian untukku ditampakkan kepadaku Mereka para sahabat bertanya Wahai Rasulullah, bagaimanakah solawat kami ditampakkan kepadamu Sedangkan engkau telah menjadi tulang belulang yang hancur Rasulullah S.A.W. menjawab Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada tanah memakan jasad para nabi Hadis Riwayat Ahmad 7. Doa-doa dikabulkan Keistimewaan pada hari Jumat yang selanjutnya Yaitu salah satu waktu yang mustajab untuk meminta dan memohon kepada Allah S.A.W. Pada hari itu, terdapat saat di mana Allah S.A.W. berkenan mengabulkan permohonan hambanya yang beriman Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu saat Tidak ada seseorang yang memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu Melainkan Allah pasti akan memberi kepadanya Hadis Riwayat Ibn Majah dan Ad-Tirmidzi Imam Ahmad meriwayatkan bahwa waktu setelah salat asyar merupakan waktu yang mustajab terkabulnya doa Namun ada riwayat seperti riwayat Muslim dan Abu Dawud yang menyebut Waktu mustajab terkabulnya doa adalah antara imam atau hatib duduk di mimbar untuk hutbah sampai selesai salat Jumat Itulah rahasia mengapa hari Jumat begitu istimewa dalam Islam Masih banyak lagi dalil yang menyebutkan keutamaan hari Jumat Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaannya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!